Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallu alaih Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadin illasi Tanhalu bihil mukodu Watang fariju bihil urabu Watukdor bihil hawaiju Watunalu bih rogo ibu Wa husnul hawatimi Wa yustaskol bomamu Bi wazihil karim Wa ala alihi Wa sobihi fi kulli Dalam hati wa nafasi Wa nafasi diadadi Gulli malumilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wadin Assalatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sobihi ajma'in amma ba'du Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hoirudin SAG Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Miftahul Jana Yang saya hormati Anggota Majelis Taklim Miftahul Jana Serta kaum muslimin dan muslimat pendengar setia RRI serui dimanapun anda berada Pagi hari makan kelapa Rasanya enak bikin tertawa Kita disini telah berjumpa Untuk acara yang istimewa Alhamdulillah, puji dan syukur kami ucapkan Kami pajatkan kehadirat Allah SWT Karena berkat limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya Kita dapat berkumpul di studio RRI serui dalam keadaan sehat walafiat Tak lupa juga salawat dan salam Semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman Semoga kita semua Mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti Amin Bagaimana puasanya hari ini Lancar Alhamdulillah 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 Tak lupa juga mari kita sampaikan salawat dan salam Untuk Nabi Besar Muhammad SAW Yang atas diutusnya beliau sehingga kita bisa mengenal dinul Islam Bisa bersaudara dalam satu keyakinan Dan Alhamdulillah kita penuh dengan limpahan cahaya dinul Islam Alhamdulillahirrabbilalamin Semoga Allah SWT berikan kekuatan kepada kita Untuk selalu bisa meneladani hal-hal yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Yang kita implementasikan tentunya dalam konteks kekinian Dalam kita hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat Khususnya yang ada di Kabupaten Keluatan Yapen Yang kita kenal sebagai zona damai Yang kita sama-sama hidup Dan Yapen ini menjadi rumah bersama dari berbagai macam Agama, suku, dan budaya Alhamdulillah kita diberikan rahmat yang luar biasa dari Allah SWT Di Kabupaten yang kita cinta ini Baik ibu-ibu yang ada di studio Serta para pendengar RRI dimanapun Anda berada Pada kesempatan ini kita diberikan tema Yaitu berkisar tentang zikir Ada beberapa tema lain yang nanti akan kami sampaikan Seputar zikir ini nanti kita akan berbicara tentang Apa pengertiannya Kemudian jenis-jenisnya Kemudian beberapa manfaatnya Dan yang terakhir adalah kesimpulan Refleksi dari setelah kita memahami fungsi dan manfaat dari zikir ini Yang pertama kita masuk pada pengertiannya Zikir Ibu-ibu di studio ini sudah sering dengar kata-kata zikir ya Sudah ya Ya baik Sudah sering berzikir ibu-ibu Ya ada orang yang biasa berzikir Ada kalahnya 30 menit Ada kalahnya 20 menit Ada juga 15 menit Ada juga yang cuma 1 menit Kalau ibu-ibu masuk yang berapa ini kira-kira Yang jelas bukan yang 1 menit ya Terutama setelah kita sholat Jangan kita langsung Apa ini ya Langsung kabur gitu ya Mari kita luangkan waktu untuk kita sama-sama berzikir Nah Dalam pengertiannya Zikir ini Berasal dari Bahasa Arab ya Secara linguistik Bahwa zikir itu memiliki beberapa makna Beberapa arti Namun yang ingin kami angkat disini Hanya beberapa arti saja Antara lain zikir bisa berarti menyebut Makanya kalau dalam soal-soal dalam bahasa Arab ya Kalau disuruh untuk menyebutkan Sebutkan misalnya kalau dalam bahasa Indonesia Maka instrumen soalnya menggunakan utkur Nah ini asal katanya adalah zikir Zikir itu artinya isim masdarnya yang merupakan kata bendanya Jadi yang pertama memiliki makna atau arti yaitu menyebut Kemudian ada makna yang kedua itu mengingat Jadi kalau kita mengingat Maka sering dalam bahasa Arab itu dipakai juga dengan istilah zikir Yang kedua Kita berbicara masalah landasan hukumnya Dasar hukumnya apa Kalau kita ingin mengerjakan amalia ini Karena tentunya kita ini punya landasan hukum ya ibu-ibu ya Sebagai seorang muslim tentunya kita dalam hal beribadah Harus kita merujuk pada sumber utama Apa itu? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nah jemaah sekalian Ada banyak kata zikir ini di dalam Al-Quran Banyak sekali Bahkan ulama ada yang mengatakan ratusan Nah ada satu ayat Di dalam surat Al-Munafikun Ayat-ayat yang penghabisan itu ya Kalau tidak salah A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu Latul hikum amwalukum Wala awlatukum an zikrillah Wa mayyaf'al dalika fa'ula'ikahumul khasirun Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Latul hikum amwalukum Wala awlatukum Janganlah Anak-anakmu Harta-hartamu Melalaikan kamu Amdikrillah Dari berzikir kepada Allah Wa mayyaf'al dalika Dan siapa yang mengerjakan hal seperti itu Fa'ula'ikahumul khasirun Maka mereka itu adalah bagian dari orang-orang yang rugi Jadi ini yang menjadi landasan pijakan kita Betapa esensi dari zikir itu Tidak bisa terlepaskan dari kehidupan kita Ibu sekalian Kita ini manusia Tentunya banyak Peristiwa yang Ada dalam kehidupan kita Ada kalanya menyenangkan ya Ibu-Ibu Ada kalanya yang Juga Tidak sesuai dengan harapan kita Yang kemudian kita sebut sebagai masalah Nah disini Esensi Pentingnya zikir itu Harus ada dalam Ruang kehidupan kita Nah Ibu-Ibu sekalian yang Rahmati Allah SWT Selanjutnya Beberapa jenis dari zikir ini Ya Ya setidaknya itu ada dua Yang pertama adalah Zikir atau Azikrul Bilisan Berzikir menggunakan Lisan Hal ini mungkin sudah sering kita kerjakan Ibu-Ibu sudah sering Tanpa sengaja Kalau kita mengerjakan sesuatu Mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah bagian zikir juga Ya Ibu-Ibu Mau Pergi Ke pasar Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Mau antar anaknya ke sekolah Bismillahirrahmanirrahim Juga bisa Bismillahirrahmanirrahim 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 Ibu-Ibu Misalnya Mau Buka sesuatu Misalnya Buka HP Ya Usahakan juga Kita juga Membaca Bismillahirrahmanirrahim Pernah enggak Ibu-Ibu Malah jarang ya Ya Insya Allah Kalau kita menggunakan Menghadirkan nama Allah Dalam Berbagai ruang kehidupan kita Insya Allah Kita ini akan terselamatkan Posting-posting juga Nanti Insya Allah Karena kita sudah Bismillah loh ya Masa kita mau Menjelek-jelekkan orang Di HP Di status Menggunakan Bismillah Saya mau Bikin status Yang membuat Teman saya jengkel Ya Kan enggak mungkin Jadi ini bagian juga Yang nanti menjadi Pentingnya zikir itu Menjadi bagian dari Kehidupan kita Yang kedua Setelah kita Mengenal zikir Bilisan Ada Az-zikru bil-qolbi Ya Berzikir Dengan hati Nah ini Adalah satu Upaya kita Mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita hadirkan Dari hati Ini kita sering Mengalami ya Tanpa sengaja Kalau kita misalnya Ada musibah Dalam hati kita Langsung Inalilah Ya Ada teman kita Teman dekat Yang mengalami musibah Langsung Atau mungkin kita Astagfirullah Dalam hati ya Tidak kita ucapkan ini ya Nah ini kita sering Seperti itu Nah Ini Juga Bagian zikir yang Sangat penting Dalam kehidupan kita Ada lagi Kalau dari Kacamata para sufi Ada Tingkatan zikir yang Ketiga yaitu Az-zikru-bir-ro Zikir-ro Tapi kita cukup ada Dua urayan Zikir ini saja Bilisan dan Bilkolbi Nah Selanjutnya kita Berbicara Manfaat Nah kita Mengerjakan segala Sesuatu di Dalam kita Beragama ini Tentunya juga kan Tidak lepas dari Apa fungsinya Apa Manfaatnya Ya Nah Jamaah sekalian Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Zikir Baik itu Zikir Bilisan Maupun Bilkolbi Ini Menempati Manfaat Yang luar biasa Ya Secara Keagamaan Ya Mungkin kita Akan mendapatkan Kebaikan-kebaikan Pahala Itu jelas ya Orang yang berzikir Pasti Banyak Pahalanya Baik Pahala Secara langsung Karena dia Beribadah Berzikirnya Dan Pahala Di saat Kita mengerjakan Itu Kita kan Otomatis Mengerjakan Meninggalkan Maksiat Ini juga Sudah Berupakan Pahala yang Ganda Nah itu Jelas Itu Nanti Kita akan Rasakan Atau Kita Dapatkan Nah Di sisi lain Zikir ini Juga memiliki Dampak Secara Higienis Diungkapkan Oleh Beberapa Tokoh Ada Kalau Ibu-ibu Sering Buka Buka Media Sosial Ada Doktor Aisyah Dahlan Beliau Mengungkapkan Relasi Antara Zikir Dengan Kesehatan Otak Ternyata Zikir-zikir Yang kita Lakukan Ini Ibu-ibu Baik Zikir Kolbu Maupun Zikir Lisan Yang Berdasarkan Penelitian Ibu Aisyah Dalan Ini Adalah Zikir Lisan Setiap Kita Berzikir Baik Secara Pelan Maupun Secara Keras Itu Akan Memperlancar Sirkulasi Oksigen Dalam Tubuh Kita Yang Kemudian Memberikan Dampak Positif Terhadap Kesehatan Otak Ini Luar Biasa Memang Sudah Di Grand Design Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kemanfaatan Yang Lebih Banyak Bagi Kita Yang Mengamalkannya Senada Dengan Itu Juga Profesor Dr. Dadang Hawari Beliau Juga Menuliskan Dalam The Pray Of Medicine Pray Pray Itu Artinya Doa Medisin Artinya Obat Pengobatan Dengan Doa Ini Sungguh Luar Biasa Untuk Si Apa Ustadznya Yang Itu Cukup Mampu Menguasai Insyaallah Roh-roh Halus Yang Mengganggu Nanti Akan Bisa Diminimalisir Oleh Ustadz Dengan Media Dari Zikirnya Tapi Ada Juga Yang Mungkin Yang Sudah Dibacakan Berkali-kali Karena Mungkin Jinnya Itu Juga Hebat Jadi Tetapi Mungkin Ada Juga Trik-trik Khususus Yang Bisa Apa Untuk Bisa Mengatasi Itu Sekira Itu Saja Kita Akan Lanjut Pada Sesi Tanya Jawab Atau Diskusi Kepada Ibu Ibu Sekalian Kami Persilahkan Dan Waktu Kami Kembalikan Kepada Moderator Baik Para Pendengar Kau Muslimin Dan Muslimat Pendengar Setia RRI Dimanapun Anda Berada Serta Ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah Kita Telah Dengarkan Bersama-sama Tausiah Pada sore hari Ini Untuk Itu Saya Berikan Kesempatan Kepada Ibu-ibu Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nurbiati Akib Ijin Ustadz Mau bertanya Bagaimanakah Relasi Antara Sikir Dan Menjaga Hubungan Baik Dengan Sesama Demikian Pertanyaan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Zikir Dan Relasinya Dengan Menjaga Hubungan Baik Dengan Sesama Atau Katakan Kata Lainnya Menjaga Silaturahmi Baik Zikir Bisa Dilakukan Dengan Cara Misalnya Majelis Majelis Zikir Di seluruh Ini Ada Beberapa Majelis Zikir Yang Kita Bisa Ikuti Dengan Kita Mengikuti Majelis Majelis Zikir Dengan Sendirinya Kita Berkomunikasi Dengan Banyak Orang Bersilaturahmi Dengan Banyak Orang Dengan Sendirinya Juga Turut Mengangkat Keutamaan Dari Kebersamaan Atau Kita Bersilaturahmi Jadi Sangat Erat Sekali Ibu Kalau Kita Biasa Bersama Tentunya Itu Memberikan Dampak Positif Terhadap Penguatan Nilai-nilai Silaturahmi Nah Secara Internal Ketika kita Sudah Membiasakan Berzikir Maka Kita Pun Akan Tercipta Rasa Sayang Dengan Sesama Anggota Sehingga Disitu Kita Akan Terminimalisir Dari Pergaulan-pergaulan Yang Mungkin Menyebabkan Persinggungan Masalah Dan Sebagainya Saya Kira Itu Terima Kasih Baik Demikian Tadi Pertanyaan Dari Ibu Nur Bianti Akib Untuk Selanjutnya Silahkan Penanya Selanjutnya Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Ibu Rahmawati Dari Miptah Lujana Dimana Di dalam Aktivitas Ibadah Solat Kita Terdapat Unsur Zikir Pada Satu Kasus Ada Seorang Muslim Yang Terlihat Tekun Dalam Ibadah Namun Di sisi Lain Masih Ada Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Yang Tentunya Bertolak Belakang Dengan Syariat Islam Jadi Yang Saya Tanyakan Disini Ustadz Mengapa Hal ini Bisa Terjadi Demikian Pertanyaan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Yang Bagus Sekali Ada Orang Yang Kelihatan Taat Patuh Tetapi Pada Kesempatan Yang Lain Kok Tidak Singkron Mengerjakan Mengerjakan Perbuatan Punya Skill Di Bidang Itu Sehingga Baratnya Soper Sudah Tahu Arahnya Kita Mau Numpang Di Belakangnya Nanti Soper Nggak Ditanya Kemana Kita Ini Aduh Saya Juga Baru Belajar Ini Nah Itu Yang Kemudian Menyebabkan Kita Dalam Berzikir Mungkin Belum Bisa Efektif Dampaknya Nah Oleh Karenanya Dalam Berzikir Atau Dalam Ibadah Dalam Kita Beragama Islam Ini Usahakan Ibu Kita Hayati Ibadah Demi Ibadah Itu Prosesinya Kemudian Untuk Apa Tujuannya Apa Sehingga Berkorelasi Dengan Perilaku Kita Karena Apa Semua Tindakan Kita Solat Kita Adalah Tanha Anilfah Syaih Walmungkar Untuk Mencegah Perbuatan Keci Dan Mungkar Insyaallah Kita Akan Bisa Mengerjakan Itu Demikian Terima Kasih Demikian Tadi Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Ibu Wati Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dipersilahkan Ibu Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rina Ijin Pak Ustadz Saya mau bertanya Bagaimana Caranya Agar Kita Terbiasa Berjikir Dalam Kehidupan Sehari-hari Terima Kasih Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Ya Membiasakan Berjikir Ini Adalah Suatu Proses Yang harus Kita Jalan Tentunya Kalau kita Ingin Membiasakan Zikir Yang Mungkin Dalam Jumlah Yang Banyak Atau Dalam Durasi Waktu Yang Lama Itu Tidak Langsung Langsung Tetapi Mungkin Perlu Belajar Atau Kita Ini Ada Pelatihan Khusus Atau Latihan Latihan Tidak Langsung Langsung Pertama Barangkali Kita Ambil Lima Menit Tapi Dalam Waktu Yang Kontinu Sehingga Mungkin Nanti Bisa Kita Naikkan Mungkin Awalnya Baru 10 20 Kalimat Nanti Terus Secara Berkesinambungan Nanti Terus 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 Kita Great Bertanya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Herni Mau bertanya Pak Ustadz Apakah Pengaruh Sikir Bagi Peningkatan Amalan Kita Itu Saja Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Relasi Zikir Dengan Peningkatan Amal Yang lain Ya Ibu Sekalian Dengan Seringnya Kita Berzikir Kita Akin Kita Akan Semakin Merasakan Kenikmatan Zikir Nah Kenikmatan Zikir Itu Tidak Bisa Kita Bayangkan Intinya Bisa Menghantarkan Kita Kepada Kerinduan Kepada Allah Kerinduan Kepada Rasulullah Dengan Demikian Akan Mempengaruhi Intensitas Amal Ibadah Kita Yang lain Ya Misalnya Kita Sudah Merutinkan Misalnya Oh Bacaan Bacaan Ini Saya Baca Terus Kemudian Juga Efeknya Kemudian Karena Kita Sudah Cinta Dengan Kegiatan Zikir Itu Kita Sudah Merasakan Berkomunikasi Langsung Dengan Allah Maka Dengan Sendirinya Ibadah Ibadah Itu Akan Meningkat Ibadah Yang Lain Maksudnya Solat Kita Itu Dengan Sendirinya Akan Meningkat Bacaan Kur'annya Juga Meningkat Silaturahminya Juga Akan Meningkat Itu Saja Terima Kasih Baik Demikian Tadi Beberapa Pertanyaan Yang Telah Disampaikan Oleh Ibu Majelis Taklim Meftahul Jannah Dan Juga Sudah Dijelaskan Langsung Oleh Narasumber Kita Pada Sore Hari Ini Mudah Mudahan Penjelasan Dari Bapak Ustadz Bisa Dipahami Oleh Ibu Ibu Semua Dan Para Pendengar RRI Serui Semoga Kita Bisa Mengambil Hikmah Dari Tau Siah Yang Disampaikan Oleh Bapak Ustadz Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Akhirnya Kita Sampai Di Penghujung Acara Risalah Ramadan Sore Hari Ini Namun Sebelum Kita Berpisah Marilah Kita Berdoa Bersama Sama Yang Akan Dipimpin Oleh Beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Khairuddin S.A.G Kepada Bapak Ustadz Dipersilahkan Baik Mari Kita Sama Sama Berdoa Alhamdulillah Al-Hajat Segala Puji Syukur Kami Aturkan Kepadamu Ya Allah Hari Ini Atas Segala Nikmat Karuniamu Kami Bisa Hadir Di Tempat Ini Dan Jadikan Majlis Ini Adalah Majlis Yang Ridha Ya Allah Majlis Yang Membawa Manfaat Bagi Kami Majlis Yang Membawa Maslah Bagi Umat Kami Majlis Yang Menyebabkan Kami Kelak Akan Kemasukkan Kedalam Surgamu Ampunilah Segala Dosa Kami Ya Allah Segala Salah Kami Dan Jadikan Kami Semua Hamba Yang Mampu Bersyukur Kepadamu Rabbana Hablanamin Azwajina Waduryatina Kurata Ayyuna Ja'nal Muttakina Imama Rabbana Adina Fituniyah Asana Fila Akhirati Asana Wakina Aza Benar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Pendengar Di rumah Dan Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah Yang Berada Di studio Sampai Di sini Perjumpaan Kita Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Pimpinan Serta Karyawan Dan Karyawati RRI Serui Yang Telah Menyediakan Tempat Dan Sarana Untuk Melaksanakan Siaran Risalah Ramadhan Kali Ini Terima Kasih Pula Kami Ucapkan Kepada Narasumber Kita Pada Sore Hari Ini Bapak Haji Khoirudin S.A.G. Yang Telah Berkenan Hadir Untuk Memberikan Tau Siah Pada Sore Hari Ini Tak Lupa Juga Ucapan Terima Kasih Kami Untuk Ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Jannah Yang Telah Meringankan Kakinya Untuk Bersama-sama Hadir Pada Acara Risalah Ramadhan Kali Ini Saya Nonik Fitriani Selaku Pembawa Acara Jika Terdapat Salah Kata Ataupun Sikap Yang Kurang Berkenan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Marilah Kita Tutup Acara Sore Hari Ini Dengan Bersama-sama Membaca Doa Kafaratul Majelis Subhanak Allahumma Wabiham Dika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh